Hai yang satunya ini untuk ini untuk sap cuman begitu nah ini kita pindah ke equalizer begitu saja prinsipnya nah sekarang kita rubah ya kita praktekan disitu Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan channel bisnisuladu Jogja pada pertemuan kali ini saya akan berbagi cerita mengenai kelanjutan dari fungsi equalizer saya sudah sampekan pada video-video yang sebelumnya equalizer itu mempunyai tiga fungsi versi saya ya ini versi saya untuk orang-orang yang belum melihat fungsi satu dan fungsi dua silahkan melihat di video saya sebelumnya nah sekarang saya akan memberikan penjelasan fungsi yang ketiga fungsi yang ketiga ini saya dapat dari pengalaman dulu waktu ngeson dulu waktu ngeson itu di suatu acara tahu-tahu ada alat saya yang rusak yang saya pakai itu rusak bermasalah lah pokoknya cross-offernya bermasalah nah mau cari pinjeman sudah nggak mungkin karena waktunya pendek acara harus jalan terus jadi untuk itu ya bagaimana caranya kita sebagai soundman sebagai teknisi audio ya itu harus mencari akal supaya acara tebal langsung baik dengan peralatan yang ada tapi tetap kualitasnya terjamin nah saya terus waktu itu berpikir kenapa nggak pakai alat ini aja saya waktu itu langsung ambil inisiatif daripada cari pinjeman nggak mungkin keburukan waktunya pendek dan kebetulan acaranya nggak terlalu besar ya hanya untuk sekitar 200 orang aja ya sudah sambil inisiatif equalizer ini saya manfaatkan sebagai crossover jadi fungsi yang ketiga equalizer sebagai crossover caranya gimana nah berhubung waktu itu mainnya itu adalah makanya menggunakan sistem sistem cross-offernya 2W disini saya terapkan juga pakai 2W aja saya kasih contohnya begini jadi untuk powernya kebetulan dulu menggunakan 2 power 2 power itu yang saya langsung saya bagi power yang satu untuk low power satunya untuk mid-high karena menggunakan speaker full range nah disini saya hanya mencontohkan bahwa equalizer ini bisa dipakai untuk crossover caranya begini karena waktu itu crossovernya untuk subnya itu frekuensinya dibahas 100 kompon full ringnya di atas 100 titik provensinya ada titik point crossovernya itu ada di 100 head nah saya tinggal menggunakan aja nih nah kelebihan kekurangan juga karena terpaksa mixernya LR itu saya pakai yang L itu saya pakai untuk low yang R saya pakai untuk yang full ring terpaksa begitu jadi adanya mono nanti tinggal speaker ini ditaruhnya tetap dipakai untuk kanan kiri panggung subnya juga kanan kiri panggung cuman sambungannya adalah LR ini satunya full ring satunya low atau south cari muda yang penting gini ini mungkin saya jelaskan sedikit ya nih pendengaran pendengaran telinga manusia pendengaran telinga manusia itu kan adanya dimulai dari 20 head sampai 20 kilo head nah ini kata-kata gambar begini grafiknya ini level mendengarnya ini frekuensinya ini frekuensi ini levelnya ya dari 20 head berarti dari sini 20 head sampai 20 kilo head nah ini kan mulai mendengarkan dari 20 head langsung mendengar tapi nggak langsung mendengar persis begini mungkin tapi dianggap grafiknya telinga manusia itu begini nah ini 20 kilo ini 20 nah sebenarnya di equaliser ini di equaliser ini sebetulnya kan pembagian dari suara yang kita dengar itu ini dibelah jadi begini di belah-belah begini jumlahnya totalnya ini jumlahnya ini 31 band atau sepertiga oktav sebetulnya knop 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 ini knop 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 fader dari equaliser ini adalah mewakili ini pembagian pembagian frekuensi ini dibagi menjadi dari 20 head sampai 20 kilo head ini dibagi menjadi 31 band ini otomatis kalau kita sekarang titik crossovernya berapa titik crossover di 100 head berarti yang low nya itu hanya mendengar dapat suara dari 20 head sampai begini ini yang low nya nah untuk yang high nya atau full rank nya dari 100 head sampai 20 kilo ya udah ini begini nah ini untuk yang full rank kemudian yang ini yang satunya nah ini untuk ini ini untuk sub cuman begitu nah ini kita pindah ke equaliser begitu saja prinsipnya nah sekarang kita rubah ya kita praktekkan disitu yang L untuk speaker low untuk yang R untuk full rank yang ini untuk channel atas ya atas ini untuk full rank yang bawah ini untuk sub nya jadi kita tinggal seperti yang digambar yang saat saya bikin tadi 100 head sudah ini cuma cukup begini saja ini tinggal di nolkan begini ini ya ini biar biar perpindahannya perpindahannya tidak terlalu jelek dibikin ya ada ada perpis apa ada slope nya lah ini istilahnya kalau dibilang teknik berangnya slope sudah ini kita tinggal mainkan jadi dari mixer ke equaliser terus ke power ini full ring nya ini sub nya ini full ring ini sub nya volume nya saya naikkan power nya 0 db ini di 0 db juga feather nya di play ini mungkin untuk di video ya suaranya mungkin untuk yang high nya full ring nya terlalu kenceng ya ini saya naikkan aja sub nya ya saya naikkan biar lebih terasa sekarang baru terasa karena memang perbandingannya untuk low itu power nya harusnya lebih besar ini saya nyalakan low nya aja nah low nya aja ini bareng sekarang full ring aja nah ini 100 head ke atas dilayani oleh speaker full ring ini oke ya sekarang yang low saja nah jadi begitu ya teman-teman ya kalau masih ada yang kurang jelas nanti bisa tulis di kolom komentar penerapannya seperti itu ini adalah contoh contoh instalasinya contoh praktiknya nanti kalau misalnya misalnya teman-teman itu menghadapi hal yang pernah saya hadapi itu acara tetap jalan suara tetap bagus cuman bedanya tidak stereo tapi dalam situasi live musik itu ya antara stereo dan mono enggak begitu kelihatan karena dia power nya besar saya sedikit akan memberikan tambahan ini mengenai kalau equalizer ini kita pakai untuk crossover sebaiknya grafik equalizer yang kita pakai itu adalah yang ada seat nya seperti ini ada seat nya 6 atau 15 db ini maksudnya apa saklar ini ini jadi kalau feder ini di tengah-tengah ini kan 0 db kalau disini ini kalau tombol yang dinyalakan adalah yang ini ini berarti mentoknya kanan kirinya ini atas dan bawahnya ini ini plus 6 db ini min 6 db ini 0 nah kalau kita mau untuk crossover itu sebaiknya dipasangnya yang 15 15 jadi naiknya 15 db atau turunnya minus 15 db nah ini di equalizer ini terus si plus 6 ini untuk saklar yang range nya 6 db plus minus nya kemudian yang ini ini ada tulisannya disini 15 db atau 6 db jadi kalau 6 db berarti ya kalau segini 6 db setengahnya ini berarti 3 db setengah gini maksudnya nah ini sini 3 db nah kalau ini 15 db separuhnya gini ini ini jadi 7 db eh 7,5 db sebagai tip ya teman-teman ya kalau memilih cari yang plus minus nya ini 15 db oke teman-teman ya semoga ini melengkapi dari video-video yang sebelumnya kemudian eh kemarin di video sebelumnya di equalizer ya lupa kalau sudah mau pakai DLMS apa perlu menggunakan equalizer lagi di depannya kalau sudah pakai DLMS mau pakai equalizer lagi ada beberapa orang itu yang masih terpakai karena apa ya tergantung sebetulnya tergantung DLMS nya DLMS itu kan macam-macam kalau yang keluarannya dbx itu di dalamnya sudah ada RTA nya dan ada crossover dan ada graphic equalizer nya itu untuk ya dbx nah kadang-kadang kan kalau yang DLMS nya itu tidak di monitor dengan laptop laptop atau dengan tablet untuk mindah-mindah frekuensi itu kan susah mindah-mindah tombol kelamaan di depannya di kasih ini kan lebih cepat lebih simple caranya begitu jadi jadi kalau mau menggunakan sistem seperti itu ditambah equalizer di depannya graphic equalizer ya silahkan karena rata-rata DLMS itu equalizer menggunakan yang parametric equalizer dan itu akurasinya lebih bagus pakai parametric equalizer dibanding yang grafik karena kalau grafik ini terbatas sekali seperti yang kemarin di video saya sebelumnya feedback nya misalnya di frekuensi 6,7 nah disini tidak ada angka 6,7 6,7 itu ada di antara 6,3 sama 8 kilo jadi dua dari terpaksa harus di cut nah itu meng-cover frekuensi yang misalnya seperti itu oke teman-teman ya saya kira cukup ada kurang lebihnya saya minta maaf jangan lupa bagi yang belum subscribe tekan tombol subscribe nya dan bunyikan lonceng ting share ke teman-teman apabila video ini dirasa bermanfaat jangan lupa like dan komentarnya ya oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you terima kasih terima kasih terima kasih